Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael. Di video kali ini kita akan coba update market crypto. Ya, kira-kira keadaan market crypto berikutnya seperti apa. Next-nya, kita akan bahas mengenai Bitcoin maupun juga beberapa altcoin yang kita lihat ada berita terbaru. Dan pastinya kita juga akan membahas mengenai analisa teknikal. Dan ini akan ada analisa yang cukup menarik juga secara price action Bitcoin selama beberapa hari terakhir. Gitu ya, jadi kita akan coba review. Dan kalau misalnya teman-teman suka video ini, pastinya jangan lupa untuk like videonya ataupun share videonya. Mungkin kita bisa targetkan sekitar 400 likes di video kali ini. Jadi teman-teman bisa pencet tombol likes-nya juga. Dan kita langsung masuk aja ke dalam pembahasan mungkin ya untuk keadaan market crypto. Nah, kalau kita lihat untuk keadaan market crypto saat ini, dimana market mulai ada movement lagi nih, mulai ada pergerakan lagi. Dimana kita lihat Bitcoin saat ini di area 44.500 mengalami kenaikan sekitar 3,8%. Ethereum naik juga 2,8%. Jadi, technically kita bisa lihat market crypto ini mulai sedikit hidup lagi. Dalam beberapa hari terakhir kan cukup sideways, konsolidasi. Quite boring juga, teman-teman. Nah, dalam 24 jam terakhir juga, kita bisa perhatikan dimana ada beberapa crypto yang mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Altcoin-altcoin. Seperti Dimension, Kaspa, Celestia, Manta Network. Ada Conflux juga, ada Near Protocol, ada Say, Ordi. Ini beberapa crypto saya sempat bahas dan sempat mention juga di rekomendasi crypto bulan Februari. Next, di Fear and Grid, sebenarnya kita lihat areanya di 6.6. Jadi, kita balik ke dalam fase grid lagi nih. Sebelumnya, kemarin, kita di fase 6.2. Jadi, karena market naik, jadi agak sedikit lebih grid. Lebih sedikit hijau. Nah, kita bahas beberapa analisa Bitcoin dulu sebelum kita masuk ke altcoin maupun analisa teknikal. Untuk Bitcoin, ini cukup menarik. Dari Econometrics, dia membahas seperti ini, teman-teman. Bitcoin is ahead of the previous bear markets. Jadi, bisa dikatakan Bitcoin saat ini lebih dahulu, lebih dulu lah. Jadi, lebih leading dari bear market sebelumnya. Dia bahas seperti apa? Dia bahas dari presentasi size of drawdown-nya. Penurunan yang terjadi di Bitcoin. Dan ini beberapa harinya sih untuk dia recover. Kembali ke dalam all time high. Nah, kita lihat untuk saat ini, yang warna orange gitu ya. Ini adalah situasi kita saat ini. Dimana, technically, Bitcoin ini udah lebih tinggi nih secara level ya. Ini lebih tinggi dibandingkan sebelumnya yang warna biru ataupun yang hijau di hari yang sama. Ya, yang hijau ini adalah first halving cycle, which is tahun 2017-2016. Yang kedua, ini second halving cycle 2019-2020. Dan ini yang kita alami saat ini. Karena, kita lihat nih. Pada saat mau di level yang sama, kalau kita bandingkan di level yang sama, itu harusnya mungkin, Sekarang kita di area mungkin kisaran 800-700 hari gitu ya, duration in days. Nah, kalau misalnya kita mau di level yang sama secara size of drawdown, itu mungkin masih sekitar 30-an lagi ya. Kisaran 100 hari lagi gitu untuk di tempat yang sama. Dan biasanya, in the past two bear markets, Bitcoin ini reclaim all time high after setelah 1000 hari. Artinya apa? Kalau kita lihat di sini, Bitcoin mulai mengalami kenaikan, ada dua possibility. Ini ahead, which is good. Artinya, market lebih strong. Apakah karena Bitcoin ETF? Yes, mungkin menjadi salah satu katalisnya juga gitu ya. Dimana ini drive market mengalami kenaikan juga mungkin di sini ya. Bitcoin ETF, movement. Bisa jadi dia konsolidasi dulu selama beberapa bulan gitu ya. Untuk menyamakan, untuk Bitcoin menyamakan dengan previous cycle-nya. Atau lebih dahulu, lebih cepat. Mungkin kita udah 900 hari, udah kembali ke dalam all time high. Itu juga menjadi possibility. Tapi overall sebenarnya Bitcoin sendiri yang sempat kita bahas di video sebelumnya, masih di dalam fase konsolidasi. Cenderung sebenarnya untuk Bitcoin yang konsolidasi, ataupun ambil swap liquidity di bagian bawah. Nah, kita ngomongin mengenai Bitcoin. Di sini juga nih. Ini dari Nestey. Dia bilang, Bitcoin reject the golden pocket gitu ya. Dan we see, kalau menurut dia, Bitcoin ini masih bisa turun dulu ke 32 ribu, baru all time high. Ini dia juga compare ke dalam previous cycle sebelumnya, teman-teman. Nih. Kita lihat ya. Di sini, di golden nation, 0,618, dia turun. Retest dulu, baru mengalami kenaikan. Ini juga hampir yang sama. Retest dulu, baru mengalami kenaikan. Di sini, kita udah hit resistance. Apakah kita retest dulu ke area support di sini, baru mengalami kenaikan. Which is a possibility. Tapi kita lihat Bitcoin ini quite resilient secara harga. Bahkan kita masih konsolidasi di kisaran harga 40 ribu juga. Gitu. Switch bias sendiri, kalau teman-teman refer ke video saya dalam beberapa video terakhir, saya cenderung melihat Bitcoin ini. Mungkin ke area 40 ribu, 41 ribu itu masih ada possibility secara short term ya. Tapi, hal ini akan terinvalidasi. Ya gitu ya. Pada saat Bitcoin bisa closing di atas 44 ribu secara time frame weekly. Ya, ini seperti kata Matthew Hyland bahas gitu ya. A Bitcoin weekly close above 44,000 atau di atas 44 ribu secara closing candle mingguan gitu ya. Ini berubah secara analisa. Karena kalau misalnya dia closing secara minggu di atas 44 ribu, otomatis apa? Otomatis kelihatan dia mulai mau break out. Gitu. Ini kan strong lah. Gitu. Seperti itu. That's for Bitcoin. Biar teman-teman tahu game plan-nya. Untuk altcoin, kita lihat altcoin rata-rata hijau. Hijau manis semua. Mengalami kenaikan. Ada beberapa highlight. Kita bisa lihat ada DGM, Dimension. Ini naiknya cukup signifikan. Kita bahas Dimension dulu mungkin ya. Dimension kenapa naik cukup signifikan? Itu karena dia baru kan. Crypto baru juga nih. Biasanya nih, kalau teman-teman perhatikan, new shiny coins, crypto-crypto baru seperti ini, mereka mendapatkan traction yang cukup besar. Makanya bisa perhatikan, crypto-crypto baru. Nanti saya mungkin, next video saya akan membahas salah satu crypto baru juga yang, nanti teman-teman bisa refer. Yang namanya Zeta. Ini Dimension. basically, dia itu project apa sih? Dia itu project home of the role apps. Dia mirip dengan Celestia juga sih. Sebenarnya dia fokusnya di modular blockchain. Nah, apa yang membuat Dimension ini mengalami kenaikan cukup signifikan? adalah drive dari staking insentif ya. Jadi, orang-orang beli Dimension untuk di-stake gitu. Kenapa? Karena kalau teman-teman perhatikan, pada saat kita beli Dimension dan kita staking, ada potensi kita mendapatkan airdrop. Airdropnya apa? Airdropnya mungkin, upcoming, not confirmed, itu seperti wormhole, orderly, ataupun ambient. Ini untuk Dimension Stakers. Jadi, kalau teman-teman staking token DYM gitu ya, nanti bisa stake di website-nya dia, itu bisa mendapatkan, potensi mendapatkan airdrop lah. Intinya itu. Nah, makanya kita bisa lihat di sini, total Dimension itu, atau total DIM, DYM, itu sekitar 1 miliar dolar. Ya, dan Sekulating Supply saat ini adalah 140 juta. Dan teman-teman bisa lihat, dari 146 juta, yang di-bonded atau yang di-stake, itu sudah sekitar 125. Jadi, technically, saat ini, ya, sudah ada sekitar 85% Sekulating Supply itu yang di-stake. Jadi, benar-benar, bisa dikatakan, yang available untuk dijual, itu sekitar 15% aja. Gitu. Makanya kita bisa lihat Dimension secara harga mungkin up only. Ini naiknya juga, kisaran 20% yang kan tadi. Nah, kira-kira itu alasannya. Ya. Next up, kita juga ada NIR. NIR kita sudah sempat bahas. CFX kita sempat bahas juga. Potensi Chinese New Year. NIR adalah hampir mirip dengan, Celestia ya, dengan DA-nya. Dia menurut saya cukup potensi. Next up, juga ada Manta yang, we know, gitu ya, yang kita sempat bahas juga. Tapi yang kita bahas mungkin beberapa berita baru. Berita barunya apa? Yang pertama adalah Injective, dimana Injective dia launch Fallen Minet Upgrade, gitu. Dan dia ini, fokusnya adalah untuk ke RWA, module. Nah ini, sebenarnya enggak, ini bukan berita baru sih. Tapi ini baru, karena Injective baru launch di Twitter-nya dia. Dia baru, bisa dibilang, dia baru post lah, gitu ya. Tapi sebenarnya, kalau kita lihat dari sini, Fallen Upgrade-nya ini udah dari awal Januari. Memang fokusnya adalah untuk di dalam RWA atau Real World Assets yang sempat kita bahas juga. Sebenarnya, dimana Real World Assets ini cukup menarik dan cukup berpotensi. Jadi, harus di-highlight untuk RWA, RWA coins. Gitu. Jadi, basically dia fokusnya untuk membuat infrastructure khusus untuk RWA. Next, yang juga cukup bullish itu adalah Hedera atau HBAR. Dimana HBAR disini dan team, bukan HBAR, HBAR tokennya ya, tapi team HBAR, which is Hedera teams. Ini mereka bekerjasama dengan Saudi Investment Ministry untuk invest di Deep Tech. Sekitar 250 juta dolar. Jadi, which is ini, ini bagus lah. Bikin relationship juga terhadap government-government yaitu Saudi Arabia juga. Jadi, ini adalah beberapa altcoin dan beberapa beritanya. Kita masuk aja ke bagian interestingnya yaitu adalah technical. Oke. Untuk technical, ada sesuatu yang menarik sebenarnya untuk technical disini. Kita scroll sebelum hal ini terjadi. Dimana kalau teman-teman lihat, yang terjadi adalah Senin, kalau tidak salah ya. Ini benar Senin ya. Dimana Senin, kita bisa perhatikan disini Bitcoin dengan konsolidasi nih, teman-teman. Lalu kita lihat nih, pada saat hari Senin, dia mulai istilahnya seperti breakout gitu ya. Seperti breakout, mau breakout gitu ya. udah bagus secara suportif ya. Kalau kita lihat di time frame mungkin satu jam itu lebih kelihatan gitu ya. Nah, disini. Nih, kita lihat ya. Disini ada breakout disini. Naik, 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 naik. Tapi langsung turun lagi. Jadi, dua candle ini bisa dikatakan ini mulai nge-fake. Fake breakout-nya lah. Disini turun berapa persen nih? Ya, kisaran 1,7 persenan. Ya, kita lihat 1,7 persenan, 1,8. Gitu ya, dia turun. Lalu kembali ke dalam konsolidasi. Mengenai kita bisa lihat secara candle-nya. Yang terjadi adalah dia naik disini. Lalu ada big shadow candle. Lalu turun lagi. Artinya selling pressure disini masih besar. Tapi banyak orang yang terjebak dengan move ini. Yang nextnya dia turun. Dia konsolidasi seperti biasa. Karena Bitcoin nggak terlalu bergerak. Ini teman-teman bisa lihat kenapa saya bilang nggak terlalu bergerak. Karena kita lihat price range-nya. Ini 2 persen. 2,5 persen. Konsolidasinya. Gitu. Nah, ini baru nih movement-nya. Ini baru bergerak. Karena kita lihat Bitcoin ini naik mulai 4 persen. Seperti itu. Jadi banyak orang mungkin yang melihat potensi Bitcoin ini seperti penan ini. Nah, ini kalau kita lihat kita buat seperti ini. Kan kelihatan. Oh, udah. Konsolidasi di penan ini. Gitu ya. Fake breakout. Turun lagi. Konsolidasi lagi. Baru breakout yang asli. Yang dia breakout disini. Retest di bagian ini. Boom. Gitu ya. Baru naik ke atas. Seperti itu. Oke. Kira-kira ini. Kalau teman-teman lihat. Sebenarnya ada sesuatu yang menarik. Biasanya. Seperti kita kalau di technical analysis. Pasti kita bisa kasih target. Gitu ya. Jadi kalau misalnya target untuk breakout penan seperti ini. Kan bisa kita target seperti ini. Gitu ya. Kita tarik garis. Dari topnya. Ya. Ke bawah. Sini. Kira-kira ini. Lalu kita tarik garis ini juga. Gitu. Jadi secara target pun. Dengan bullish penannya seperti ini. Technically ini kita tax lagi nih. Ke bagian atas. Teman-teman. Jadi untuk target. Kalau memang dia bisa mengalami breakout. Mungkin orang-orang udah lihat nih. Wah. Potensi penan ini. Terjadi di area. Sampai ke 48 ribu lagi. Which is ini high. Quite high sih. Tinggi lagi. Jadi ini masih ada potensi sekitar 7,5%. Gitu. Tapi entah mengapa. Ya. Ini kalau menu analisa. Dan kalau misalnya saya baca secara. Press action gitu ya. Secara sentimen. Itu sedikit berbeda gitu. Jadi kita sentimennya gak terlalu hype lagi. Bahkan altcoin-altcoin. Hanya beberapa aja mengalami kenaikan. Gak semua euforik gitu. Pada saat bitcoin mulai mengalami kenaikan lagi. Dan. Overall. Di sini kita lihat bitcoin. Technically break out. Di area. Resistancenya dia. Ini mungkin saya kasih resistance di sini. Kasih warna sedikit. Nah ya warna birunya dia break out gitu ya. Lalu teman-teman lihat di sini. Ini ada kotak nih. Kotak. Warna kuning deh. Saya kasih warna kuning. Jadi teman-teman. Tahu. Mungkin hijau. Hijau kali ya. Oke. Ini juga hijau. Gitu deh. Ini teman-teman lihat. Jadi ada dua warna biru. Lalu di sini resistancenya gitu ya. Lalu di sini ada dua candle. Ini sebenarnya. Fair value gap. Gitu. Ini adalah fair value gap. Yang pertama. Yang bawah ini. Ini udah di break sama bitcoin. Gitu ya. Nextnya adalah. Di fair value gap yang kedua ini. Jadi kalau saya targetkan sebenarnya untuk bitcoin. Mungkin saya gak akan terlalu bullish untuk bitcoin sampai ke 48 ribu. Karena saya rasa sentimennya masih quite down. Dan pada saat kita lihat dia break out seperti ini. Mungkin retail traders dan lain-lainnya. Yang gitu. Melihat. Wah potensi bitcoin untuk naiknya lebih signifikan lagi. Tapi. Kalau kita lihat secara sentimen. There is a possibility. Sebenarnya dia hanya untuk testing ke fair value gap di area ini. Atau bisa dikatakan mungkin liquidity lah. Di upside liquidity di bagian atas ini. Mungkin kisaran 45 ribu. Sampai 45 ribu. 200. Ini adalah. Area yang. Akan saya perhatikan. Ya. Secara. Movementnya untuk bitcoin. Apakah dia masih bisa strong untuk lanjut ke 48 ribu. Atau sebenarnya dia hanya untuk trick people. Ya. Bahwa dia break out. Tapi yang sebenarnya adalah dia fake break out. Jadi dia naik seperti ini. Eh ternyata. Targetnya gak sampai. Lalu baru turun ke bawah. Gitu. Jadi ini bener-bener. Kalau misalnya potensi ini terjadi. Ini bakal cukup trick a lot of people. Kalau saya rasa gitu ya. Karena dia turun lagi ke bawah. Potensi mungkin. Ya kita sempat bahas ya. Area kisaran 35 ribu. Kembali lagi kita bahas ini sebagai. Worst scenario. Gitu ya. Dimana bitcoin kalau turun. Tapi. Let's say dia turun lagi. Yang kita bisa highlight. Mungkin di area kisaran 40 ribu. 800-an. Ini menjadi salah satu area. Zona untuk. DCA lagi lah. Untuk beberapa crypto. Ataupun. Ya. Bitcoin ataupun altcoin juga. Pada saat bitcoin. Touch this area. Gitu. Jadi tetap harus hati-hati juga. Overall sebenarnya. Ini looks good. Tapi kalau teman-teman long disini. Atau mulai beli disini. Jangan. Jangan tertipu. Gitu ya. Lebih baik kita nunggu dulu. Atau let's say dia konsolidasi di area warna biru ini. Mungkin saya lebih prefer hal tersebut. Let's say dia turun lagi. Konsolidasi dulu disini. Mungkin baru naik. Tapi kalau dia naik-naik-naik terus. Teman-teman beli. Takutnya malah. Dia turun dulu. Istilahnya. Gitu. Jadi ini adalah outlook yang saya lihat. Untuk. Bitcoin. Skenarionya. Ya. Jadi skenario. The key skenario itu. Akan ada berada di area zona warna hijau ini. Mungkin. Pada saat dia masuk. Let's say dia masuk. Apakah dia strong movementnya. Atau dia sebenarnya cukup weak. Gitu. Kalau dia melemah. Ya artinya. Potensi untuk ke bawah. Cukup besar. Itu yang saya perhatikan. Bitcoin dominance bagaimana. Ya. Kita update Bitcoin dominance juga. Dominance trending. Sideways. To be honest ya. Kita lihat dari sini. Gak terlalu banyak pergerakan. Ya. Karena memang ini kan area resistance-nya juga nih. Ini saya sempat bahas juga nih. Ini area konsolidasi-nya dia. Jadi ya. Dominance consolidating. Ini udah berapa minggu. Seminggu lah. Ya. Di area resistance disini. Kita akan lihat. Apakah dia akan naik lagi. Atau malah mengaik penurunan. Hopefully. Yang saya harapkan adalah. Pastinya dia untuk turun. Karena ini masih ada key levelnya juga. Gitu. Jadi. Mungkin kira-kira ini dulu. Update market crypto. Hari ini. Jadi. Kalau misalnya teman-teman suka video ini. Pastinya jangan lupa untuk likes. Ataupun share videonya juga. Dan sekali lagi. Thank you semua for watching. And we will see you next video. Bye-bye.